Seiring waktu, pilihan prosesi pemakaman tidak hanya muncul dalam bentuk konvensional. Dengan pemakaman zenazah di luar angkasa, mendiang orang yang dicintai dapat dikenang layaknya bintang jatuh. Dilansir dari VOA Indonesia, sebuah perusahaan di Amerika Serikat menyediakan layanan peristirahatan terakhir, jamu di antariksa. NASA menggandeng perusahaan jasa pemakaman selestis untuk prosesi pemakaman di bulan. Namun, yang akan diterbangkan ke bulan bukanlah zenazah, melainkan abu kremasi dari si zenazah. Perusahaan selestis menyediakan lebih dari selusin kapsul yang membawa abu manusia dan DNA mereka untuk penerbangan ke bulan. Selestis menawarkan berbagai opsi untuk sisal jasad, termasuk opsi mengirimkannya ke ruang suborbital, di mana kapsul pembawanya akan mengalami mikro gravitasi selama 5 hingga 7 menit sebelum kembali ke bumi dengan helikopter parasut. Program seperti ini telah dilakukan beberapa kali oleh selestis.